Pemirsa Ya kalau kita lihat dinamika beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya kami dan para epidemiologis ya para kesehatan masyarakat, praktisi kesehatan sebenarnya cenderung mengusulkan untuk lockdown. Artinya betul-betul memutus mata rantai covid. Nah sejujurnya kebijakan yang ada oleh pemerintah maupun pemerintah daerah ini kan masih mengedepankan PPKN istilahnya. Walaupun sebenarnya tidak utuh juga PPKN karena PPKN pada akhirnya menyasar lokus RT RW atau juga pada level kelurahan atau desa yang memang ada zona tim merah di situ. Sehingga pembatasan kegiatan mikro itulah yang dilakukan. Tetapi sebenarnya dengan aktivitas yang dibatasi pada ruang-ruang publik yang lain seperti mall kemudian perkantron dan lain-lain sebenarnya itu kembali mengacu kepada PSBB. Pembatasan sosial berskala besar yang memang kegiatan ekonomi, sosial keagamaan dan pendidikan seharusnya memang demikian. Hanya saja, Bung Wilson, sebenarnya kebijakan-kebijakan ini tidak terlalu signifikan untuk memutus mata rantai covid karena tujuannya hanya relaksasi sementara. Kita ingat dulu ya ketika bulan Januari-Februari di beberapa kota besar seperti DKI itu terjadi overcapacity juga, stagnasi pelayanan di rumah sakit. Kasusnya juga sudah hampir sama, sekarang 150 ribu kasus juga artis ya. Nah ini menunjukkan bahwa situasi berulang ada lonjakan yang signifikan. Tetapi yang sangat membedakan situasi kita saat ini yaitu fase baru atau varian of concern yaitu varian delta, belum lagi alfa, beta dan gamma juga hadir semua nih di Indonesia terutama di Jabodetabek atau di Jakarta khususnya. Jadi ini yang membedakan sehingga pendekatan PPKM sebenarnya tidak lagi efektif. Dan adapun sinergitas antar daerah ini harus diinstrumentasi atau dikomposeri oleh pemerintah pusat. Nah maka kita berharap kebijakannya lebih radikal sebenarnya. Nah jadi ini situasi yang membedakan Bung Wilson dengan beberapa waktu yang lalu atau bahkan tahun lalu. Baik artinya kebijakannya harus progresif agar penanganannya juga lebih baik dibandingkan dengan Januari dan Februari lalu kemarin ya Pak Hermawan. Nah Pak Hermawan lalu bagaimana dengan saat ini agar tadi angka bad occupancy rate ini tidak melebihi kapasitas, tidak over capacity seperti Januari. Karena memang beberapa daerah saat ini sudah ada yang 80-90% kapasitas rumah sakit sudah terpenuhi. Lantas apa aturan tegas yang harus dilakukan pemerintah ini agar pasien masih bisa dirawat di rumah sakit? Ada tiga paling pendekatannya. Pendekatan yang cukup konvensional yaitu menambah jumlah tempat tidur. Tapi sebenarnya pendekatan ini seberapapun kita berusaha menambah tempat tidur, ruang-ruang isolasi atau perawatan mandiri oleh pemerintah tidak akan mampu mengikuti kecepatan kasus atau penyebaran virus corona ini. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada penguatan komunitas. Penguatan komunitas ini bukan hanya berfokus pada perilaku individu yang 5M, tetapi yang namanya RTRW itu dilakukan konsolidasi oleh pemerintah agar membangkitkan kesadaran warga untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi mandiri. Bayangkan aja kita memiliki 514 kabupaten kota, Bung Wilson. Kalau di dalam kabupaten ada 10 kecamatan, berarti kita memiliki 5.140 kecamatan. Kalau di dalam kecamatan kita rata-rata punya 20 desa, maka kita lebih dari 100.000 desa. Nah, belum lagi kalau kita bicara RTRW, maka kapitalisasi bisa sampai ratusan ribu RTRW akan menyiapkan setiap RT, yang katakanlah menyiapkan satu tempat untuk isolasi mandiri bagi warganya, terutama yang bergajah laringan atau tanpa gejala, itu sangat membantu sekali. Karena dengan adanya penyiapan ruang isolasi mandiri oleh RT atau komunitas, masyarakat akan terlindungi, dijauhkan dari konsaminasi langsung keluarga dan lingkungan, sekaligus dipenuhi kebutuhannya oleh warga juga. Nah, disinilah sisi kepedulian sosial dibangkitkan dengan adanya community empowerment. Dan ini harus dilakukan, stimulannya tetap oleh pemerintah. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga memang langkah drastis dari segi kebijakan, law enforcement. Ini tidak bisa ditawar. Sebenarnya kita selama ini mengalami subjektifitas dalam law enforcement. Ada daerah-daerah yang sangat longgar, ada daerah-daerah yang hanya menghimbau, bahkan tidak ketat di dalam protokol kesehatan, ada juga daerah yang cukup ketat. Nah, unstandardized policy option inilah yang memang harus diinisiasi agar diselaraskan. Diberikan standar yang kuat, maka standar yang paling tepat di situasi seperti ini akan mengusulkan untuk karantina wilayah, terutama pada level regional Jawa. Nah, itu sebenarnya yang menjadi opsi-opsi, Bung Ilson. Karantina wilayah sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa daerah. Mungkin saat ini nambahnya PPKM Mikro atau yang zona merah ini akan di-lockdown. Namun, sepertinya ini sudah dilakukan dari akhir tahun lalu sampai sekarang, angkanya masih naik turun, Pak. Apakah memang ini ada pola-pola musim-musimnya? Januari naik, lalu sekarang tengah tahun juga naik, sempat turun di Maret. Namun turunnya juga tidak terlalu signifikan. Apakah memang ini menjadi pola untuk pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia? Mas Wilson, sebenarnya karantina wilayah belum pernah ada yang melakukannya, termasuk pemerintah daerah. Istilah lockdown itu istilah informal ya, istilah tola-olah lockdown. Istilahnya lockdown kampung, lockdown kantor itu sebenarnya istilah yang diladeli umum untuk mempermudah kebutuhan saja. Tapi bukan dalam konteks lockdown atau karantina wilayah yang kita pahami. Karantina wilayah itu harus ada peraturan pemerintah baru ya, atau politikal dan policy option dari pemerintah. Jadi political will-nya harus datang dari pemerintah, seperti hanya PSBB. PSBB itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terbit 31 Maret 2020 yang lalu. Nah itu adalah payung kebijakan yang menjadi acuan nasional, baik oleh pemerintah pusat, gubernur, gupati, atau wali kota. Nah, istilah ada kebijakan lockdown dalam arti karantina wilayah, disitu juga akan seperti ini. Artinya dilahirkan melalui kebijakan yang bersumber dari undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, sementara istilah lockdown yang dipakai oleh masyarakat, apakah kampung, atau juga lockdown perkantoran, atau daerah. Sebenarnya belum ada daerah yang melakukan lockdown dalam arti yang sebenarnya. Nah, pembatasan ketat ya, penerjemahan dari PSBB atau PPKM itulah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang. Tetapi kan sebenarnya tidak betul-betul untuk mengendalikan COVID-19, tapi hanya melakukan relaksasi atau melandaikan sementara saja, Bung Wilson. Baik Pak Hermawan, memang pemerintah saat ini meskipun dinilai tadi kebijakannya belum maksimal, namun peran pemerintah tidak 100% untuk menangani pandemi COVID-19. Ada warga juga perannya yang cukup tinggi. Warga saat ini Indonesia apakah masih betah, Pak, untuk selalu pakai masker atau apakah sudah mulai bosan menerapkan protokol kesehatannya sehingga angkanya juga naik? Memang terjadi kejenuhan yang luar biasa ya. Jangankan masyarakat umum, awam, tenaga kesehatan juga sudah lelah dan juga sebagian sudah koleks ya. Artinya memang kita ini jenuh karena kasus terus meninggi dan sumber daya kita tidak mampu menampung semua beban dari pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, sebenarnya perilaku masyarakat ini tergolong melalui 4 situasi saja. Pertama, ada masyarakat yang tahu dan paham tetapi belum tercermin dalam sikap. Tapi ada juga masyarakat tahu dan paham dan tercermin dalam sikap. Ada yang tidak mau dan tidak mau paham juga, tetapi juga ada sebenarnya yang menunggu dan ingin agar pemerintah ini betul-betul mengkampanyekan dan berkolaborasi bersama masyarakat. Nah, masyarakat kita tetap menghimbau pada dua aspek, individu dan komunitas. Nah, individu protokol yang 5M itu tidak bisa ditawar dan itu menjadi personal awareness. Tetapi tadi yang saya sebut dengan komunitas itu, Bung Wilson, yaitu mengaktifkan komunitas pada level RTRW agar peduli satu sama lain, dikampanyekan menjadi sebuah upaya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terutama untuk penyediaan ruang-ruang isolasi mandiri di saat gamping seperti ini, Bung Wilson. Baik, terima kasih Pak Hermawan Saputra, ahli kesertaan masyarakat. Kita harapkan semoga tadi perbincangan kita ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah supaya lebih berinovasi lagi untuk membuat kebijakan agar pandemi COVID-19 bisa berakhir di Indonesia. Terima kasih Pak Hermawan telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Pemirsa, zona merah harus berbenah namun pebenahan tidak maksimal jika yang berpartisipasi hanya pemerintah. Peran masyarakat yang disiplin protokol kesehatan dan patuh aturan daerah juga menjadi kunci utama agar pandemi COVID-19 tidak semakin parah. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Livestream MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Pumas dan Anjid.id. Saksikan pertandingan Piala Eropa hanya di RCTI dan Soccer Channel 101 MNC Vision. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Wakil istri dokerabat kerja yang bertugas saya, Wilson Purba Undur Diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.